Ide baru lini serang Roma yang terus mencari striker untuk diberikan kepada Jose Mourinho. Desas-desus di pasar radio menceritakan ide terbaru Gialo Rossi, saran yang akan mengarah ke Dries Mertens. Striker Belgia yang mencetak gol luar biasa dengan Galatasaray di leg kedua penyisihan Liga Champions melawan Zalgiris. Tiba di Turki setahun lalu dengan status bebas transfer, Mertens memiliki kontrak dengan Galatasaray hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Seperti yang diketahui pemain ini pernah memperkuat Napoli, berbendera Naples dan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Azuri. Striker kelahiran 1987 ini tampil sebanyak 33 kali di musim lalu dengan torehan 7 gol dan 4 asis. Striker Belgia itu bermain 9 musim di Serie A untuk klub De Laurentiis. Total, di Liga Italia ia memainkan 295 pertandingan, mencetak 113 gol dan memberikan 66 asis. Namun, dengan seragam Napoli, ia memainkan 397 pertandingan dan mencetak 148 gol. Dalam 24 jam terakhir, sejumlah media Eropa ramai memberitakan jika Roger Ibanez tengah dilirik oleh Nottingham Forest. Klub kontestan Premier League itu bahkan dikabarkan sudah mengajukan tawaran formal kepada AS Roma, yaitu sebesar 25 juta euro. Rumor ini pun kemudian membuat agen Lodovico Spinozzi buka suara kepada awak media. Dalam wawancaranya dengan TAG24, Spinozzi menegaskan bahwa berita kepindahan Ibanez ke Nottingham Forest hanyalah isapan jempol belaka. Sampai detik ini, Spinozzi mengatakan bahwa tidak ada satupun klub yang menawar kliennya termasuk Nottingham. Spinozzi juga menambahkan kalau Ibanez masih ingin terus membela AS Roma, dan menghormati kontraknya di Olimpico yang masih tersisa 2 tahun lagi. Itu cuma rumor, sama sekali tidak ada tawaran masuk dari klub Inggris untuk si pemain, ucap Spinozzi. Saya mendengar soal rumor ini, tetapi itu tidak didukung dengan pergerakan yang konkret. Ibanez sangat bahagia di Roma dan dia merasa dihargai oleh pelatih serta rekan-rekan setimnya. Ia juga sangat menyukai kota Roma dan para fansnya sehingga ia pun ingin terus lanjut mengenakan seragam bialorosi, tutup sang agen. Sejak didatangkan dari Atalanta di tahun 2020 silam, Ibanez tercatat sudah tampil membela Roma sebanyak 149 kali dengan kontribusi 9 gol plus 2 asis. Satu gelar pun berhasil dimenangkan oleh back asal Brazil tersebut yaitu trofi juara UEFA Europa Conference League yang dimenangkannya setahun silam. Pihak Saudi Al-Ahli mendekati AS Roma untuk mendapatkan Roger Ibanez, mengikuti tawaran resmi yang diajukan kemarin oleh Nottingham Forest untuk back Brazil negosiasi sedang berlangsung dengan Al-Ahli dan Nottingham Forest. Belum ada waktu untuk mengambil keputusan, pembicaraan berlanjut. Menurut pakar transfer kesayangan kita bersama, harga penawaran dari Al-Ahli lebih wah yakni 60-80 juta pound. Terima kasih telah menonton!